Ada dua cara untuk melatih kekuatan pikiran kita. Dua cara ini sangat simpel dan praktis. Yang pertama yaitu menggunakan afirmasi positif. Dan yang kedua menggunakan teknik visualisasi kreatif. Mari kita bahas yang pertama, yakni pola afirmasi positif. Afirmasi positif ini adalah kata-kata penegasan yang kita ucapkan ke diri kita sendiri secara positif. Sedangkan afirmasi kreatif adalah kita membayangkan sesuatu yang bakal terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi dan melibatkan panca indera. Jadi di dalam bayangan kita, kita sudah membayangkan itu terjadi. Kita sudah mendengarnya itu terjadi. Kita sudah menciumnya, merabahnya itu terjadi. Jadi dibayangkan ada dan dirasakan sudah benar-benar terjadi. Nah, mari kita bahas lebih lanjut di channel NLP sepertual motivasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP sepertual motivasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan kekuatan pikiran kita. Tentu setiap manusia itu dianugerai oleh Allah ya pikiran yang luar biasa ini. Bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran kita ini? Caranya adalah dengan afirmasi positif dan visualisasi kreatif. Pertama kita bahas, afirmasi positif ini ada polanya ya. Ada pola dengan kalimat penegasan yang bersifat memberdayakan diri. Itu kalimat yang positif. Sifatnya itu memotivasi diri kita, membuat kita lebih optimis, membuat kita lebih bergairah, dan memiliki harapan untuk maju ke depan, menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah dampak dari pola afirmasi yang positif. Nah, afirmasi positif ini tidak meluluh dengan cara formal. Misalkan seperti ini, Saya setiap hari selalu menjadi orang yang hebat. Saya setiap hari meniatkan menjadi orang yang makmur. Itu adalah pola kalimat afirmasi positif yang umum biasanya kita gunakan. Atau yang biasanya disampaikan oleh para motivator, trainer, dan sebagainya. Nah, pola afirmasi yang positif ini ada yang bersifat non-formal, katakanlah begitu. Yang bersifat non-formal ini justru yang sering kita ucapkan secara tidak sadar. Beda kalau kalimat afirmasi yang formal ya, katakanlah seperti tadi yang saya copohkan. Itu sengaja kita ucapkan. Tetapi bagaimana dengan pola afirmasi atau kalimat penegasan yang justru kita itu kurang menyadarinya. Contoh begini, ketika Anda mau membeli laptop baru yang harganya sekitar 9-15 jutaan ya, Anda ingin banget membelinya, tetapi Anda belum punya duit. Ketika itu Anda mengatakan, Waduh, ini laptop kemahal banget ya, tapi saya butuh. Belum punya duit saya, saya nggak bisa membelinya. Nah, ini adalah bentuk kalimat afirmasi atau penegasan kepada diri sendiri secara tidak Anda sadari. Begitu. Apa dampaknya kira-kira? Dampaknya adalah perasaan pesimis tidak bisa membelinya itu. Akhirnya apa? Perlaku Anda, kebiasaan Anda juga seakan-akan tidak layak untuk memiliki laptop yang bagus tersebut. Lantas, bagaimana kalau misalkan kita ubah dengan pola kalimat afirmasi yang lebih positif. Contoh, dalam kasus yang sama, kita mengatakan laptop ini bagus banget ya, tapi saat ini saya belum bisa membelinya karena belum punya duit. Suatu saat, saya pasti bisa membelinya. Saya pasti bisa menabung untuk membeli barang bagus ini. Nah, kira-kira kalimat yang kedua ini, apa perbedaannya dengan kalimat yang pertama? Perbedaannya adalah membawa suasana hati yang lebih optimis. Suasana hati kita terbawa seperti ada harapan yang meyakinkan diri kita untuk memiliki dan merasa layak untuk mendapatkannya. Begitu. Meskipun sama-sama belum bisa membelinya. Atau bahkan sama-sama belum punya duit. Tetapi, perasaan yang kita bawa dari kata-kata tersebut itu sangat berpengaruh pada berlaku kita, bahkan pada kelayakan diri kita. Contoh, saya ulangi lagi ya, kalimat yang positif ya. Saya memang belum punya duit saat ini untuk membeli barang bagus ini, tapi suatu saat, saya pasti bisa membelinya. Nah, pola kalimatnya adalah optimistis seperti itu. Dalam banyak konteks, misalkan kita mau naik haji, misalkan. Apa daya saya orang miskin nggak punya duit? Pekerjaan, gaji kecil. Mana mungkin bisa berangkat haji, misalkan. Nah, ini justru membawa dampak perasaan yang pesimistis, sehingga merasa tidak layak untuk naik haji. Sedangkan kalimat yang benar bagaimana, yang positif. Saya saat ini belum bisa naik haji karena memang belum punya duit. Tetapi suatu saat, kalau Allah mengizinkan, nah, saya pasti bisa berangkat. Nah, seperti itu. Ini membawa perasaan optimis, membawa perasaan ada harapan, gitu. Sehingga apa? Dalam hati, dalam mental kita, merasa layak untuk berangkat haji. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini dua kalimat yang berbeda. Polanya berbeda, maka dampaknya yang kita rasakan juga berbeda. Emosi kita menanggapinya itu berbeda. Respon dan berlaku kita juga berbeda. Maka nanti hasilnya pasti berbeda. Meskipun kondisinya saat ini sama persis. Tetapi kalau cara kita menanggapinya berbeda dengan kata-kata afirmasi atau dengan pola bahasa yang lebih positif dan optimistik, maka hasilnya nanti pasti berbeda. Masalah hasilnya kapan terjadi? Ini hanya waktu yang menjawabnya. Tetapi yang pasti adalah dan yang paling penting itu adalah perasaan kita minimal lebih optimis. Perasaan kita menangkapnya, merasa layak untuk mendapatkannya. Gitu, daripada pola kalimat yang negatif, membawa dampak perasaan pesimistis dan merasa tidak layak. Ini bahaya banget. Karena apa? Selamanya, resip kita tidak akan bisa berubah. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah cara pertama untuk menggunakan kekuatan pikiran. Simple banget. Yaitu hanya menggunakan pola kalimat yang optimistik atau pola kalimat afirmasi yang positif. Sehingga membawa dampak perasaan layak. Emosi kita merasa layak untuk memilikinya, mendapatkannya. Sehingga ini berdampak pada perlaku kebiasaan yang lebih optimis termasuk berpengaruh ke kinerja dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini cara pertama. Yakni menggunakan pola kalimat yang positif atau afirmasi positif. Kemudian, bisa kita perkuat lagi dengan teknik visualisasi kreatif. Nah, visualisasi kreatif ini untuk mendukung pola afirmasi positif. Misalnya tadi ya, kita ingin membeli laptop seharga antara 9 juta sampai 15 jutaan lah ya. Kita sudah menggunakan pola kalimat positif, afirmasi yang positif. Saya suatu saat pasti bisa membelinya, meskipun hari ini belum bisa. Ada perasaan yakin terlebih dahulu. Kemudian kita bayangkan, kita rasakan, kita lipatkan seluruh panca indera kita seolah-olah kita sudah membeli laptop baru tersebut. Yang harganya kisaran 10 jutaan lah ya. Nah, gitu. Kita membayangkan dan merasakan. Ingat kalimatnya. Bayangkan dan merasakan. Seolah-olah sudah terjadi. Ini artinya apa? Di saat kita membayangkan, kita harus melibatkan panca indera. Kita tidak hanya melihatnya saja, tetapi kita seolah-olah sudah bisa memegangnya dan merasakan teksturnya. Termasuk pula, lipatkan pendengaran. Indera pendengaran. Misalkan, Anda membayangkan laptop itu Anda hidupkan. Kemudian Anda putar musik. Dengar musiknya. Kemudian, cium baunya. Biasanya kalau barang baru kan khas ya. Barang baru itu aromanya khas gitu. Itu cium aromanya. Nah, kemudian merasakan bahagianya Anda karena sudah memilikinya. Ini lakukan selama kurang lebih ya 3 menitan sampai 10 menit lah kalau bisa itu. Kalau tidak bisa ya cukup 5 menit saja. Sampai Anda merasa yakin sudah benar-benar memiliki laptop baru tersebut. Begitu. Nah, di saat Anda hanya membayangkan dan merasakan sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan itu sudah terjadi. Dan Anda akan muncul perasaan yakin bahwa ini benar-benar milik saya. Dan saya layar untuk mendapatkannya. Maka di situ Anda sebenarnya nyemplu ke energi alam semesta. Anda sebenarnya sudah menyatu dengan energi alam semesta. Yang nantinya perasaan Anda akan terkoneksi dengan begitu banyak kemungkinan. Dan akhirnya didatangkan kepada Anda seperti itu. Nah, teman-teman semuanya. Jadi itu adalah dua cara untuk menggunakan kekuatan pikiran kita. Artinya kita menggunakan pikiran dengan tepat, efektif, dan efisien. Untuk keberuntungan diri kita sendiri. Bukan untuk kesialan diri kita. Ngomong-ngomong masalah kesialan. Sebetulnya kesialan itu juga kita sendiri yang menariknya. Karena kita salah menggunakan pikiran. Kita salah menggunakan afirmasi yang justru negatif. Atau kita salah membayangkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya apa? Itu membuat perasaan yang takut. Membuat perasaan pesimistis. Membuat berlaku yang negatif. Akhirnya apa? Justru kesialan yang kita alami. Sesungguhnya kesialan itu datangnya ditarik oleh pikiran kita dan perasaan kita. Kebalikannya juga sama. Keberuntungan, kemakmuran, rezeki, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang baik dalam hidup kita. Itu juga sama. Ditarik oleh pikiran dan perasaan kita. Begitu. Oke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Saya juga belajar untuk menggunakan kekuatan pikiran. Jadi saya di sini bukan bermaksud mengurui Anda ya. Tidak. Saya sama sekali tidak bermaksud mengurui Anda. Karena saya juga masih belajar. Karena saya juga masih banyak membaca. Banyak menonton video. Banyak ikut seminar, workshop dari trainer dan motivator. Orang yang bisa mengedukasi mengenai hal ini. Saya praktekkan. Dan ayo bareng-bareng kita belajar di sini. Dengan gratis. Kalau mau yang berbayar bisa ke NLP Practitioner Membership di channel ini. Begitu. Baik teman-teman. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.